Nah ini ada sudah ada bekas-bekas kebakaran kemarin teman-teman Oh ini sebelah kanan ini kemarin ada pagirnya teman-teman Tapi di jebol ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Wahyu dari Arjuna Trans Baik teman-teman kali ini saya hanya ingin menunjukkan kondisi Surabaya sehari setelah demo buruh kemarin ya teman-teman Yang sempat ricu beberapa fasilitas di jalan itu dirusak Seperti water barrier, pos polisi dan beberapa rambu Nah ini nanti saya akan ajak keliling di tempat yang kemarin terjadi demo teman-teman Saksikan terus sampai selesai ya teman-teman Jangan lupa untuk like dan subscribe Agar tidak ketinggalan info tempat-tempat menarik untuk dikunjungi Selamat menyaksikan Baik teman-teman videonya saya mulai dari ini saya di jalan Kombes M Duryat Nah setelah ini akan saya belok kiri di jalan Basuki Rahmat ya teman-teman Nah kemarin untuk rute dari para pendemo juga melewati jalan Basuki Rahmat di depan ini teman-teman Nah mereka orasi juga disini di depan itu adalah tunjungan plaza Nah sebelah kanan adalah Hotel Windham teman-teman Untuk beberapa di tengah ini nanti ada water barrier ya yang beberapanya dibakar sama pendemo Ini mungkin masih-masih water barrier yang lama Kemarin rame banget disini teman-teman Macet mungkin tidak bisa dilewati ya Jadi penuh jalan ini Satu jalan ini penuh Nah ini sudah ada bekas-bekas kebakaran kemarin teman-teman Nah ini baru ya ini water barrier yang baru ya yang kanan ini Jalannya ada bekas kebakaran Tapi sudah diganti yang baru barriernya Kondisinya sudah bersih ya teman-teman Sebelah kiri ini kemarin ada pos polisi Pos polisinya juga dibakar Dan sekarang sudah dibersihkan Masih ada genangan-genangan air yang Jadi setelah demo itu langsung dibersihkan sama Dinas kebersihan teman-teman Sampai Bu Wali Kota, Bu Risma Juga langsung memantau pembersihannya Jadi sudah rapi ya teman-teman Nah ini nanti saya akan tunjukkan Di jalan tunjungan teman-teman Kemarin jalan tunjungan ini Kalau lurus itu adalah gedung Gerhadi Gedung dari Gubernur Nanti kita pantau juga Bagaimana kondisi di jalan tunjungan Menuju ke Gerhadi Kemarin juga cukup Ada kerusuhan juga ya disitu Ada sampai Pelembaran batu Terus Gas air mata sampai diluncurkan Sama petugas Dan ada pembakaran Dan ada juga mobil polisi Yang dibalik Digulingkan Oke Saya skip dulu Nanti sampai di jalan tunjungan Akan saya tunjukkan Bagaimana kondisinya disana teman-teman Oke Saya akan belok kanan Menuju jalan Praban Jalan Praban ya Sebelah kiri adalah Beggy Junction Ini adalah jalan Praban ya Yang terkenal Dengan penjual sepatunya Teman-teman Jadi banyak penjual sepatu Di sebelah kanan jalan Sebelah kiri juga ada Yang dimana jalan ini unik Karena kita Ada di jalur kanan Untuk belok kanan Langsung Oke Saya akan langsung Nah ini adalah Jalan Tunjungan Ada tulisan Tunjungan itu ya Ini adalah gedung Siola Namanya Disini kemarin juga Sempat rusuh ya teman-teman Ini adalah jalan Tunjungan Dengan hiasan di atas Ini kalau malam Bagus banget Aduh sayang sekali ya Ada beberapa lampu yang Pecah dan patah teman-teman Aduh sayang sekali Beginilah kondisinya Sebenarnya sudah rapi ya Jadi setelah demo Selesai kemarin Dibubarkan Langsung dibersihkan oleh Dinas Kebersihan Sebelah kiri adalah hotel Majapahit Hotel yang kolonial ya Dengan sejarah Dari warna merah putih biru Di sobek Birunya menjadi merah putih Oh ini Sebelah kanan ini Kemarin ada pagirnya teman-teman Tapi Dijebol ya Pagirnya ambruk Disini kemarin Rusuh Sore hari Ada pelemparan batu Dan Gas air mata Sekarang sudah rapi Karena langsung dibersihkan Semalam Sebelah kiri Sebelah kiri adalah Gedung Gerahadi teman-teman Yang Pagirnya ada yang Dijebol ya Yang di sebelah kiri sana Nah kelihatan dari sini Itu dijebol Itu masih ada kawat berdurinya Dan kondisi Sudah rapi ya Sudah bisa dilewati Bagus banget Cepat banget ya Pembersihannya Memang Pemerintah kota Surabaya ini Untuk masalah kebersihan Wah mantap Mantap bener teman-teman Ini ada Ini beberapa tanaman Yang dirusak juga Karena demo kemarin Sepertinya disini juga ada Bekas kebakaran ya Sebelah kiri ini Ini kita di jalan Panglima Sudirman Teman-teman Nah pojokan ini Harusnya ada rambu Tapi hilang rambunya Sayang sekali ya Sayang sekali ya Sampai Rusak Sampai merusak Yang pasti Saya yakin Kalau warga Surabaya Tidak akan Merusak ini teman-teman Masih di jalan Panglima Sudirman Jadi beberapa Fasilitas Dirusak ya Ada Barier tadi Pos polisi Dan rambu-rambu Beberapa rambu Itu Ada yang Dijabut Ada yang Di Rebohkan Dan Lampu di jalan Tunjungan tadi Juga ada yang Pecah dan patah ya Sayang sekali itu Padahal Pemkot Surabaya Sudah Dengan tenaga Maksimal Untuk membangun Kota Surabaya ini Menjadi Indah Teman-teman Baik Itu tadi Sekilas Untuk Suasana Atau kondisi Di Kota Surabaya Setelah Demo Hari Kemarin ya Tanggal Tanggal 8 Oktober Demonya Jadi Sudah rapi Dan Sudah bisa Dilalui Semoga Tidak ada Demo Lanjutan Kalau mau Demo Demo aja Tapi Tidak usah Rusuh Yang aman Jangan Merusak-merusak Karena Kota ini Sudah Ditata Dengan Rapi Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video saya Sampai selesai Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa